Ya, mamanya ini. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke. Thank you. Udah subscribe. Sampai jumpa. 17 juta rupiah dari saya dalam uang kaki-kaki. Sampai jumpa. 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 di bawah saja ya Assalamualaikum Bu benar dengan istrinya Pak Elmi yang ini cucu ini umur berapa bu tiga bulan tiga bulan saya boleh masuk dulu melihat isi rumahnya ya ini sampai tidak bisa nah oke Pak Elmi untuk istrinya di samping sini ya ini bapak sudah berapa lama tinggal di tempat sekecil ini lima tahun udah lima tahun ini terbuat dari triplek semuanya berapa biaya sewanya bu 400 ribu sebulan ibu sendiri apa ke pekerjaannya nyuci gosok nyuci gosok boleh saya gendong anak apa cucunya ya coba ya anaknya tenang sekali saya gendong ya saya sengaja menggendong cucunya agar ibu bisa lebih luasa bercerita sama saya sedikit aja ya ini orang tuanya kemana buku ini orang tuanya waktu lahiran iya disesar iya disesar terus nggak bisa jalan iya nggak bisa jalan terus pengen pulang katanya mau berobat ya udah silahkan pulang lalu lalu sampai sekarang tapi itu nggak ada kabarnya nggak ada kabarnya iya berarti di sini kedua orang tuanya meninggalkan dia istrinya bisa pergi meninggalkan anak ibu itu gimana ceritanya ya maka ekonomi kali karena dia biayanya kitanya kesalah kemarin punya utang karena suami nggak kerja lahirkan ya buat ini kan nggak ada biaya ya kita pinjem sama saudara adeknya si papa ini ya maknya utang lima setengah saya terus terang lima setengah juta saya tiap bulannya kerja gajinya habis terus kalau nggak punya susu buat dipinjem gitu ya pagi anak masih sekecil ini pasti membutuhkan banyak nutrisi ya langsung susu formula ya tidak pernah apalagi anak kalau tidak pernah mengkonsumsi asi daya tahan tubuhnya itu melemah bu sayang sekali nggak bu dengan cucunya sangat sayang sekali saya sama sangat sekali saya sama kemarin aja sanggit tangisiin aja dapurnya saya lupa nama tuanya dapurnya numpang bu? numpang itu numpang masak oke baik-baik ini neneknya gendong dulu kita turun ya nanti kita akan payungi iya Pak Elmi tadi bapak bercerita katanya anaknya tidak bekerja kan? iya yang laki-laki iya sekarang dia ada dimana? di sini ah di sini iya makanya saya ingin sakit pak iya sakit ijin saya untuk panggil dia namanya siapa pak? Erwin Erwin Assalamualaikum Erwin iya ya sekarang saya mau Erwin ibunya Pak Elmi dan cucu turun ke bawah ya hati-hati ya bu turun tangganya pak dan ibu kita kesana saja ini saya khawatir sekali tadi ketika istrinya turun dari tangga bawa cucunya khawatir saya kalau misalnya kepleset bagaimana? iya bisa bagaimana kemampuan saya segitu ngontraknya tapi sebenarnya kalau bapak ada niatan untuk cari di tempat lain itu ada yang harganya sama tapi tidak membayangkan seperti itu pak? iya di salon nanti kalau bisa cari lagi iya kalau bisa ya pak coba dipikirkan lagi untuk tempat tinggalnya iya iya gitu kamu ini usia berapa? iya 2 3 2 3 ini anak kamu? istri kamu usia berapa? 20? terus kemana asal istrinya? coba saya kesana deh istri kamu usia 20 tahun dan saya tidak melihat ada di rumah dia lagi bekerja atau lagi dimana Erwin? dia di kampung di kampung? emang dia tidak sadar dia punya anak? udah semenjak anak belum ya di kampung kamu sudah telepon belum? udah jawabannya apa? kalau istri tidak ada kenapa kamu tidak bekerja? karena saya sakit sakit apa kamu? ada kelainan apa di tubuh kamu? kelamin oke di bagian kelamin oke itu mengakibatkan apa? jadi kalau setiap mengangkat itu bengkak sebelah kalau mengangkat beban yang berat bengkak sebelah kamu usia 23 sudah kena itu kenapa? karena sering kerja berat karena sering kerja berat penyakit kamu ini baru kamu tahu sekarang apa sudah dari dulu sebelum punya anak ini? udah dari dulu udah dari dulu kamu jujur sama saya nih kamu masih sayang gak sama dia? sayang masih? masih mengharapkan dia kembali gak? kalau tiba-tiba dia kembali disaat anak udah berusia 5 tahun kamu masih menerima atau tidak? ya insya Allah bisa masih menerima? itu sarapan kamu apa nih? usia masih 23 tahun sedang sakit ayah dan ibu kamu juga sudah menua kemudian itu ada anak kecil juga ya pengennya sih jadi lebih baik ya kerja kerja? ya kamu sudah berapa lama menganggur? udah lama udah lama ya selamanya sakit ini kamu bagaimana? usia 23 tapi nganggur mau gak bekerja lagi? mau mau nama istrinya siapa? Mila Mila kamu ngomong ke kamera itu ya silahkan Mila karena kamu sekarang kamu disini butuh kasih sayang seorang ibu kapan kamu balik ke sini karena kamu butuhin kamu sampai detik ini saya benar-benar sangat sayang sama kamu balik buat anak kamu aja Melmi ya cucu saat ini dirawat sama bapak selaku kakeknya ya menanggapi istri yang seperti itu gimana pak? ya saya tergantung sama diri dia ya kalau dia merasa punya anak ya pasti dia datang ya kalau dia gak ingin sama anak ya terserah itu saya tahu jawab saya kalau dia pakeknya sama neneknya itu aja membenci dia tidak pak? oh enggak ya manusia pasti ada kilatnya suatu saat pasti dia sadar kan? suatu saat dia akan sadar bahwa ada anak ya yang dia lakukan ini salah iya ibu memang anaknya hanya satu aja Erwin? tiga ada tiga duanya kemana? yang gua mah dikembirin oh gua yang satu di Jawa dari semua cucu ini yang paling ibu sayang iya semuanya si sayang sih cuma karena tidak jauh ya ini doang ini sayang karena gak ada ibunya iya betul ada gak mau disampaikan buat ibu anak ini? iya mamanya ini iya mamanya ini iya mamanya ini iya si nek lu tinggal sama anak sama anak bersama anaknya anaknya 3 bulan selamanya lu berkisah 2.000 sampai 3 bulan gak ada kabar sama sekali iya iya goro-goro nganyain bagaimana ibu kadangnya sehat apa anak saya sehat apa belum nganyain baik ibu maklumi saja ya wanita usia 20 tahun itu memang masih labil memang belum siap untuk menikah pak secara kodrat alamnya jadi kalau memang dia melakukan tindakan ini mungkin dia kilaf ya kita maafkan saja Pak Elmi iya pendapatan bapak saat ini memang masih kecil satu harinya lah hanya 80.000 ya pas itu hanya kotor saja bersihnya berapa pak? separohnya lah separohnya itu baru bisa bapak kantongi ya wanita saya mendoakan yang terbaik harus percaya bahwa anak ini akan membuahkan rejeki oke saya tahu yang terbaik untuk bapak Elmi ajudan siap Elmi ibunya Erwin desktop kesedihannya pak ya buktikan kepada orang-orang bahwa bapak Elmi ini bisa sukses semua tetangga mengamini berarti ini sudah dapat terstu dari orang terdekat bapak ya saya ucapkan selamat bapak Elmi berhak mendapatkan rejeki sebesar 12 juta rupiah untuk bapak habiskan bapak berarti kalau tidak tukung ayat Tidak! Tidak!